Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Di video kali ini saya akan mereview sebuah impact driver Produk dari Dewalt dengan tipe DCF787D2 Dewalt impact driver ini dijual dengan harga Rp 2.500.000 Selisih Rp 150.000 Dengan kakaknya DCF887 Yang pernah saya review kemarin Jadi nanti kita akan mereview DCF787 Sekaligus kita akan bandingkan Sebenarnya secara spek itu bedanya dimana Kemudian impact driver tipe apa yang sebenarnya cocok untuk Anda Apakah yang Rp 887 atau Rp 787 Karena mengingat selisih harga yang hanya Rp 150.000-Rp 300.000 Oke guys kita langsung saja untuk unboxing Mereview dan mengujinya Untuk ulasan lengkap impact driver di world DCF887 Silahkan Anda lihat di video saya yang sebelumnya Untuk DCF887 Mempunyai RPM maksimal di Rp 2.800 Dengan torsi maksimal Rp 170 Nm Untuk membuka skrup ataupun pengencangan Kemudian RPMnya Rp 3.800 Nm Kemudian untuk LED hanya satu titik Letaknya di bawah unfillnya Di bawah caknya Sementara untuk di world DCF887 Kakaknya untuk torsi 205 Nm Jadi selisih sekitar 35 Nm Lebih besar Untuk Rp 887 Kemudian dari sisi LED juga Sudah ada tiga titik lampu Mengelilingi unfill Untuk RPM 887 mempunyai tiga variable speed Untuk speed 100 ribu Speed 2 2800 Dan speed 3 3250 Saya membuat konten seperti ini Supaya Anda nantinya tidak bingung Dalam memilih sebuah produk impact driver dari di world Kadang-kadang kalau kita melihat dari sisi spek tertulis Suka malah kayak bingung Jadi saya berusaha untuk membedakan langsung Ya secara fisiknya Supaya Anda tidak salah pilih Sesuai apa yang Anda butuhkan Kemudian kita Unboxing dulu Untuk yang DCF 787 Dari sisi boxnya juga sudah berbeda Antara di world 887 dan 787 Seperti biasa ini ada kartu garansi dan buku petunjuk Ini adalah klipnya ya Kita mendapat satu klip Dan dua baterai 18V 2Ah XR Tipe chargernya adalah DCB112 Kemudian ini unitnya guys Satu sudah menempel di bodinya Kita akan bandingkan dengan impact driver di world DCF 887 Perbedaan yang pertama adalah Dari sisi chargernya Untuk charger 887 sebelah kanan menggunakan tipe DCB115 Sementara impact driver 787 menggunakan charger di world DCB112 Jadi ini lebih kecil Kemudian untuk DCF 887 Kita mendapat satu buah bonus Mata obeng Dan ini mata obeng yang recommended untuk impact Kemudian unitnya Ini yang 887 20V di world 2Ah Lampunya ya Lampunya sudah 3 di depan Sebelah kanan yang ini adalah 887 Kiri adalah 787 Yang paling jelas terlihat Perbedaannya adalah Adanya fitur LED di bagian atas Kemudian untuk 887 Mempunyai fitur variable speed Speed 1, speed 2, dan speed 3 Itu perbedaan fitur yang paling menyolok ya Kemudian dari sisi ukuran juga Untuk 887 Lebih lebar sedikit 887 787 Terasa lebih kencang ini Untuk RPM Memang terasa guys Ini maksimal di 2800 RPM Sama halnya dengan Posisi nomor 2 Padet 887 Tetapi kalau ini di posisi maksimal 887 Lebih unggul Secara umum Masih sama dengan 887 Untuk modelnya Sama persis Hanya beratnya memang berbeda Karena mungkin ukuran dari Hammer pada unfillnya juga berbeda Ini pasti lebih kecil Karena memang RPM-nya juga lebih kecil Terlihat dari IPM-nya juga Lebih kecil Di 3200 Sementara Untuk yang 887 IPM-nya adalah 3800 Ya secara beat quality Ya tau sendiri D-Word guys Sangat rapi Ya kalau untuk beat quality Kekurangannya Di semua D-Word Hanya satu guys Menurut saya Ya posisi baterai yang seperti ini Ya kurang solid Jadi fiturnya Hanya trigger Lampu Satu titik Kemudian reversible Kiri dan kanan 71 RPM Kemudian saya maksimalkan trigger-nya 2969 Ya 2969 Jadi memang RPM untuk ini Tipe 787 Ini adiknya ini Itu di bawah RPM-nya Kalau kita bandingkan dengan DCF887 Biar mengingatkan kembali ya guys Untuk DCF887 S3 3300 Oke guys Saya akan mau uji Apakah D-Word Impact Driver 20V ini Atau 18V ini Masih nyaman digunakan Untuk Penyekrupan pada Plywood Multiplex Ataupun blockboard Ini adalah 18mm Kemudian ini adalah 12mm Cukup praktis Ternyata Cukup nyaman guys Terima kasih telah menonton Sangat nyaman Sangat praktis Sangat mudah Karena memang Triggernya juga smooth guys Jadi walaupun tidak dilengkapi dengan variable speed Kita tetap Bisa gunakan Impact Driver Dengan torsi 170 Nm ini Untuk penyekrupan pada Multiplex Ini hasilnya guys Ya Rapi ya Tidak ada yang pecah Tidak ada yang Lepas Kita bisa gunakan RPM maksimalnya Tadi kan menggunakan Skrup Yipsum Yang memang Karakternya adalah Sangat tajam ya Sekarang saya akan gunakan Skrup model seperti ini Apakah juga Masih nyaman Digunakan Sekarang saya akan gunakan kemudian kita akan coba dengan skrup yang model putih seperti ini yang kumpul apakah juga nyaman bisa digunakan di media ini dengan menggunakan DCF 787 ternyata masih oke untuk kayu untuk kayu lunak ya pinus atau jati Belanda kita akan coba penyakrupan pada kayu keras ya kayu pengkirai ini adalah pengujian tiga hari yang lalu waktu menggunakan DCF 887 sampai patah saking kerasnya kayu dan saking kuatnya impact driver di 887 mantap ush memang jadi di wad ini walaupun terlihat kecil dengan tenaga hanya 170 Nm tetapi kuat untuk penyakrupan kemudian pada kayu pengkirai yang sudah tua ini kita akan buka oke guys tadi kita sudah menguji mereview DCF 787 produk dari Dewalt ini dan menurut saya secara feelnya memang beda menggunakan DCF 787 dengan DCF 887 untuk DCF 887 lebih berat sehingga memang memang menurut saya lebih gampang capek kalau yang ini tapi memang selisihnya sedikit ya tidak terlalu banyak beratnya secara fitur juga berbeda untuk 887 mempunyai fitur variable speed dengan tiga titik LED sementara 787 hanya satu titik di atas trigger tidak hanya dari sisi fitur tetapi ternyata dari sisi tenaga power torsinya juga memang berbeda kalau 887 memang dengan RPM 3200 ya ini sangat powerful sementara yang kita review hari ini 787 mempunyai torsi 170 Nm tapi kalau saya ditanya Bang pilih mana 887 atau 787 saya akan pilih 887 tetapi walaupun tidak ada fitur variable speed ternyata 787 juga sangat nyaman digunakan untuk penyekrupan pada media blockboard ataupun multiplex kemudian nyaman juga digunakan untuk kayu-kayu yang lunak seperti kayu pinus ataupun ceti Belanda jadi saya pikir sebenarnya tanpa variable speed juga tidak ada masalah tapi pilihan ada pada anda mau memilih 887 dengan harga yang lebih mahal tapi memang selisihnya hanya 300 ribu atau 150 ribu atau memilih yang lebih kecil tentu di word dalam membuat sebuah power tools sebelumnya pasti melakukan tes pasar ya melakukan studi kelayakan melakukan studi banding perlukah membuat Hai impact driver di bawah 887 seperti halnya pada Hai hammer drill DCD 796 dan DCD 791 bentuknya hampir mirip selisih harga juga hanya 300 atau 500 ribu tapi yang 796 mempunyai fitur hammer drill sementara yang 791 tidak mempunyai fitur hammer drill juga ada perbedaan ukuran cap 791 mempunyai ukuran cap 10 mili sementara 796 mempunyai ukuran cap 13 mili untuk kedua di world ini nanti saya akan ulas mungkin di minggu depan ya karena di minggu ini saya akan mereview impact driver dulu dan beberapa produk dari black and decker oke guys demikian video review di world DCD 787 D2 semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen agar channel ini berkembang terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkembang terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh